BINUS MEDIA FORUM Memiliki suara yang unik dan berkarakter merupakan modal utama menjadi seorang anonser radio. Tidak hanya itu saja, berkomunikasi dan berimprovisasi yang baik merupakan modal utama juga untuk sebagai seorang anonser radio. Nah, sosok yang selalu kita dengar lewat suara kini hadir dalam BINUS MEDIA FORUM untuk episode kali ini. Siapa kira-kira? Ini dia Leo Utomo dari Gen FM. Terima kasih Smart Viewers yang masih bersama kami di BINUS MEDIA FORUM. Untuk itu kita lanjut saja, langsung berbincang-bincang dengan Leo Utomo. Halo Leo! Halo! Aku hampir lupa selamat nama lo, Bina. Oke, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, Leo, kenakan diri dulu ke Smart Viewers. Siap. Halo Smart Viewers, nama saya Leo. Saya siaran di Radio Gen FM 98,7 FM di Jakarta. Terus jam siaran di jam 16 sampai jam 20. Yeah! Wee, yeah ya. Oke nih, untuk lanjut aja nih langsung. Sikat! Oke. Apa nih, melatar belakangi Leo sebagai seorang anonser radio. Oh, latar belakangnya ya? Iya, maksudnya apa sih yang bikin melatar belakangnya? Oh, dulu gue kuliah, sampai tahun ke-2 di kampus ini, lalu ayah gue tidak support biaya kuliah gue lagi, gue membutuhkan uang. Dan saat itu ada lamaran penyiar, gue daftar, dan akhirnya gue jadi penyiar. Udah begitu doang. Oh, jadi bukan dari latar belakang kampus? Bukan, bukan. Gue disini kuliahnya SI. Oh, SI. SI itu Sistem Informasi, Fakultas Komputer. Jadi kayak banting setir banget. Iya. Ya, namanya jaga orang BU ya, butuh uang. Apa nih, selama lewat sebagai anonser, kesulitan apa sih yang sering dihadapi selama siaran? Oh, jelas. Kesulitan utama pasti uang ya. Oke. Asli coy, dulu-dulu kesulitan gue karena penyiar kan gue mulai dari radio yang gak terlalu besar gitu ya. Jadi dulu kadang-kadang pendapatannya biasa aja gitu. Jadi tantangannya ya di uang lah ya. Lama-kelama makin kesini tantangannya bukan lagi uang, tapi mulut netizen yang julid. Terus siaran, ada aja yang komen. Apalagi kalau misalnya loh, siaran gue menurut mereka kurang lucu lah, kurang apa. Terus mereka ini deh, mereka komen-komen deh. Padahal kan gue bukan pelawak ya, gue penyiar gitu. Nekan, Leo kan awalnya kuliah di SI, pasti belajar ulang lagi dong kayak tentang broadcasting itu sulit gak? Apa yang dilipasat pada saat belajar jadi broadcasting itu? Ya lumayan sih, cuman kalau gue, karena gue udah niat, jadi gue sikat aja. Gue sikat aja, Pinda. Sikat aja ya? Iya, semuanya tergantung minat kan. Kalau kita niat, pasti kita bisa memperolehnya. Di pekerjaan gue niat, di kuliah gue kurang niat. Dulu nilai gue jelek. Nih, pengalaman yang tak pernah terlupakan selama menjadi seorang anonser itu apa? Oh, pengalaman yang tak terlupakan banyak sekali ya. Terima kasih. Sok-sok banyak. Ceritain aja sedikit. Iya, iya, iya. Gue bisa memiliki pekerjaan yang layak, pendapatan yang layak. Gue bisa kuliahin adik-adik gue di sini juga, di BINUS ya. Gue bisa membantu orang tua gue, pengalaman tak terlupakan juga. Gue bisa mengkredit rumah karena profesi gue. Lalu juga gue bisa ketemu dengan inspirasi-inspirasi hidup gue. Itu hal yang sebuah hal yang indah banget deh buat hidup gue. Gue bisa ketemu Butet Manurung, gue bisa ketemu sama idola gue di musik, Liri Tenor. Gue pernah ketemu juga sama almarhum, wait, 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 gue agak kodong nih. Eh, gue pernah ketemu sama almarhum Caklub. Oh, Caklub. Gitarisnya Powerplay. Terus gue pernah satu acara kayak gini nih, Pinda. Gue pernah interview talk show Intimate tapi sama Toh Pati. Jadi gue menyenangkan banget, gue bisa ngobrol dekat sama idola-idola gue. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa ya, udah gak pernah dilupakan. Oke nih, tantangan terbesar setelah menjadi seorang anonser itu apa? Tantangan terbesar ya, tantangan terbesar. Apalagi kalau sekarang ya, sekarang industri radionya sebenarnya membesar. Karena radionya makin banyak, penyiaranya makin banyak. Tapi ketika industri-nya membesar, industri komunikasinya sendiri pun membesar. Dulu pada zaman gue jadi siaran tuh hanya ada media cetak, media radio sama TV. Sekarang ada internet kan ya, ada Youtube, ada Instagram. Jadi persaingannya lebih ketat sekarang. Oh, jadi persaingan untuk sama anonser ya? Iya, waktu-waktu tetap 24 jam. Penduduk juga naiknya gak terlalu drastis kan ya. Tapi medianya makin banyak, pelaku medianya pun makin banyak. Jadi tantangannya, persaingannya lebih ketat sekarang. Kalau persaingannya itu dari segi apa ya kalau misalnya di... Ya pasti mendapatkan target, mendapatkan rating, mendapatkan sales juga lah ya. Banyak sekarang kan. Jadi kalau sama anonser nih, pastinya kan punya kayak ciri khas beda suara karakter apa dia penyiar. Nah kalau yang selalu di target pertama dari sebagai anonser, dari suara itu apa sih sebenarnya? Oh dari suara ya? Dari suara sih... Tekniknya pokoknya dari illusion-nya atau gimana? Suara sih yang penting sehat aja lah. Yang penting sehat menurut gue. Tantangannya untuk menjaga suara sehat itu yang repot di jaman sekarang. Nah itu gimana cara tipsnya kalau menjaga sehat? Ya hindari-hindari gorengan lah. Hindari-hindari gorengan. Dimana-mana ada gorengan loh, Vinda. Sulit sekali kan hidup jadi gue. Dimana-mana sekarang jualan es jeruk peras. Dimana-mana jual gorengan. Es kepal milo ya. Susah banget. Itu tuh tantangannya. Pernah gak sih ngerasain kayak lagi sakit suara gak enak terus siar gitu loh? Pasti pernah ya? Gue belakangan ini menjaga sekali. Karena gue sekarang udah siaran sore stripping. Jadi gue menjaga sekali suara gue. Jadi kayak... Belum pernah ya mungkin kalau... Iya, belakangan gak pernah. Tapi dulu-dulu mah ya sering, hari-hari. Suara gue rusak mulu. Oke, suara rusak mulu. Nih, siapa sih role model Leo dalam industri announcer? Hmm. Kalau ada kira-kira siapa? Iya, iya, iya. Kalau di... Kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri ya. Gue suka Howard Stern. Kalau di dalam negeri gue suka sama Ari Daging. Nah, kenapa Leo suka inspirasi? Karena mereka itu orang-orang yang jujur. Sebenarnya secara suara, suara mereka gak... Gak yang... Bulat, tebal, ngebass dan sexy. Enggak kan. Tapi mereka itu orang-orang yang jujur. Jadi karakter mereka enak sekali ya. Mereka bisa membawakan acara-acara tuh dengan bagus gitu. Dan... Original. Itu kan hal yang susah kan. Iya benar-benar. Apalagi di jaman sekarang. Bisa ketemu sama orang yang... Apa adanya jujur, original, berkarakter. Itu susah. Jadi... Mereka tuh bisa tuh. Dan... Kira-kira pengen banget ketemu kamu. Kalau di sini gak ada? Kalau di Indonesia? Iya. Di Indonesia gue suka... Dulu sebelum gue jadi announcer. Gue suka banget sama Ari Daging. Terus seiring berjalannya waktu. Gue suka juga sama yang sekarang jadi partner siaran gue. Ada Patra Gumala. Iya. Teman-teman gue di Gen FM. Ada Kemal. Ada Dias. Joey JJ dan teman-teman. Mereka semua penyiar-penyiar yang hebat menurut gue. Oke. Oke. Nah setelah juda ini kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Leo. Jangan kemana-mana tetap di Binus Media Forum. Terima kasih smart viewers yang masih bersama kami di Binus Media Forum. Untuk itu kita lanjutin bincang-bincang dengan Leo. Nih, Leo. Iya, Vin. Aku mau nanya. Katanya banyak yang bilang kalau sebagai announcer tuh harus jago mixing atau af-afdol lah pokoknya. Menurut Leo ini statement itu bener apa enggak sih? Kasih alasannya deh. Itu nilai plus sih kalau bisa mixing. Tapi yang penting kan kalau jadi announcer. Namanya juga kita announcer ya. Kita bisa menyampaikan materi dan informasi dengan baik, dengan lancar. Jadi kalau mixing itu menurut gue nilai lebih lah ya. Kalau mixing itu setiap orang beda-beda? Ada yang... Mixing kan mixing lagu gitu kan? Iya. Maksudnya kayak DJ-DJ gitu kan? Iya ya. Itu nilai lebih lah. Oh nilai lebih. Setiap orang pasti punya karakternya juga. Oke. Dan gue termasuk yang agak malas sebenarnya kalau mixing. Enggak malas. Jadi gue sederhana aja mixingnya. Oh iya sederhana aja. Kalau kira-kira Leo suka mixing kayak gimana? Oh kalau gue sederhana aja ya. Kalau gue beneran cuman... Ya seperti yang lu denger siaran gue aja. Cuman ada back sound sedikit. Ya. Cuplikan lagu sedikit. Enggak terlalu rumit. Yang jago mixing kalau di radio gue di GNFM tuh ada namanya Rosie. Oh. Jago banget cuy. Kayak Alan Walker gitu deh kalau siaran. Jago banget beneran. Adeknya kali. Iya gue mah jauh debu gue. Sama Rosie tuh gue debu. Oke. Nah selama siaran nih Leo pernah gak sih ngerasa tiba-tiba kayak ngeblank atau bingung ngebahas apa lagi. Nah cara ngatasinnya tuh kalau misalnya mengalami hal kayak gitu gimana? Oh gue udah gak pernah ngeblank lah. Karena kita harus punya persiapan yang bagus ya. Jadi sebelum kita menyampaikan segala sesuatu. Apa ya namanya. Resapi informasinya. Pelajari baik-baik. Pahami baik-baik. Lalu sampaikan dengan lancar gitu. Jadi harus kuasain. Kalau awal-awal pas jadi seorang announcer? Nah awal-awal gue dulu bawa kayak script gitu. Isinya pointer-pointer gitu. Jadi gue akan membaca pointer itu supaya tetap runut dan tetap asik gitu. Dulu gue saat ini ada pointer. Oh pointer ya. Tapi pernah melakukan salah kalau ngeblank gitu ya? Ngeblank sih gak pernah gue. Salah ngomong pernah gue. Kepleset gitu. Kepleset live dan fatal ngomong ya. Eh iya kan ada kan. Iya iya iya. Jadi ngomong apa jadi ngomong kasar gitu. Oh iya iya. Gue pernah ditegur KPI gue. Oh. Ini gara-gara kepleset itu. Mulai ceritanya sedikit gak kalau ditegur KPI gitu gimana? Ya karena. Dulu lagi ngomongin apa ya. Pointernya. Kepleset doang. Tapi kepleset gue jadi bahasanya. Fatal mungkin ya. Iya bahasanya jauh gitu. Anyer jadi an yang lain gitu. Oh aduh gitu deh. Yakin ya sensor. Iya iya iya. Ntar gue ngomong lagi gue kena KPI lagi. Nah nih kan ada gak sih kriteria khusus untuk sebagai seorang announcer? Kriteria khususnya selain. Oh kriterianya? Kriterianya jadi announcer ya. Ya sebaiknya orang kaya. Oh enggak canda. Kriterianya jadi announcer ya. Yang penting inilah. Memiliki body, mind, and spirit yang baik. Iya maksudnya apa itu? Body, mind, spirit? Iya. Fisiknya sehat. Jadi kan suaranya enak didengar ya. Terus juga pikirannya sehat. Sehingga wawasannya luas. Bisa menjangkau banyak orang kan. Jangan bola gak tau. Berita gak tau. Politik, hukum, nyerah. Waduh mau siaran apaan ya kan. Iya. Curhat mulu siaran ini kan kurang seru ya kan. Iya. Malah ini ya kayak kehidupan orang ya. Iya. Sama jiwanya sehat juga lah. Supaya ya namanya juga orang yang punya jiwa yang sehat pasti bisa merangkul lebih banyak orang. Lebih bisa diterima banyak orang juga. Menurut gue. Oke nih kedepannya nih kalau menut Leo nih. Radio itu masih ada gak untuk masa depan? Kan apalagi sekarang jaman-jamannya informasi teknologi makin canggih nih. Iya, iya, iya. Menurut Leo sendiri? Ada dong, ada dong. Masih ada, kenapa? Ada dong. Karena radio itu media yang the best ya menurut gue. Radio the best. Iya. Kalau gue bisa rankingin media terbaik menurut gue itu pertama radio. Karena radio ini kita bisa mendengarkan sambil beraktifitas. Sambil ngerjain PR. CL PR bahasa gue. Anak sekarang masih PR gak sih ngomongnya? Tugas. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Ngerjain LKS. LKS ya. Gila banget ya. Iya, jadi bisa sambil belajar sambil ngelakuin yang lain sambil ngurusin, beresin rumah, ngurusin anak misalnya radio tuh bisa dikerjakan bersama. Yang kedua tuh cetak menurut gue. Karena kita bisa baca lebih detail kan ya. Jadi menurut gue industri radio pasti tetap ada. Tapi seiring perjalanannya waktu kayak radio gue pun udah bikin layanan streaming. Hmm. Jadi gak harus analog kan. Iya. Lo ada di Belgia pun, lo ada di negara-negara atau di tempat-tempat terpencil pun lo bisa cukup menggunakan jaringan data lo bisa dengerin radio. Jadi dengan analog itu ya jadi mungkin. Mengikuti perkembangan zaman. Radio tetap ada tapi pasti mengikuti perkembangan zaman. Hmm oke. Iya dong kalau main frekuensi doang ya udah ada teknologi juga kan. Iya. Sayang banget. Oke. Nah nih, Leo kan pernah gak sih jadi sebagai praproduksi? Jadi kayak contohnya tuh kayak bikin konten sebelum siaran. Oh iya iya pernah. Pernah ya? Coba ceritain sedikit itu kayak gimana? Waktu itu? Selalu sih sebelum siaran pasti kita rembuk dulu untuk bikin siaran hari ini. Bahkan dari sehari sebelumnya tuh pasti tuh rembuk kok bikin konten. Sekarang ini ntar mau ngomong apa, mau ngapain. Dan sekarang karena ada social media yang lagi hits banget bernama Instagram. Iya. Sebelum siaran gue tuh suka bikin-bikin foto lucu lah video-video apalah gitu. Oh kayak semacam, pokoknya lucu-lucu videonya untuk ini hibur sendiri. Iya iya iya. Kayak kemarin gue disuruh jalan abis itu gue kejedot. Gitu gue kemarin bikin. Oh. Untuk ini, untuk meramaikan Instagram. Gen FM, terus juga untuk menyapa secara visual ya pendengar-pendengar kita gitu. Asik juga sih itu. Oke nih. Kan bagi tadi kan Leo kan ini ya kayak sebagai Instagram ya. Menurut Leo itu bisa gak sih Instagram itu sebagai media untuk nanti sebagai peganti atau gimana tambahan sebagai non-star radio atau gimana? Iya iya iya. Sekarang semuanya ada quote yang bagus ya. Ada quote yang bagus dari orang yang, gue lupa itu siapa. Oke. Kalau gak salah dari penyanyi Brad Paisley. Salah satu penyanyi country bagus ya. Sekarang semua orang hidup di digital. Jadi kita harus menjangkau teman-teman juga ya. Makanya siaran sekarang ada streamingnya supaya bisa dinikmati di internet. Terus juga bikin Instagram. Iya. Untuk memuaskan dahaga orang-orang yang ingin melihat tingkah laku penyiarnya. Mungkin untuk lepas penat untuk habis kerja. Jadi Instagram adalah nilai plus lah. Value tambahan yang dikasih sama siaran gue. Tapi jualan utama, jualan utama gue atau produk utama gue tetap siaran. Oke. Nah setelah judah ini kita akan lanjut lagi bincang-bincang dengan Leo. Jangan kemana-mana tetap di Binus Media Forum. Terima kasih semua viewers yang masih bersama kami di Binus Media Forum. Nah saat ini kita akan mengadakan sesi foto. Nah sesi fotonya ini tentang Leo aktifitas lama sebagai seorang announcer. Wah ada kan ada foto-foto gue nih? Iya ada. Nanti kita kasih cuplikannya. Iya. Nah. Asik. Saya cipta nggak ini? Lagi aktifitas. Ini Vidal Diano. Oke. Rilis lagu barunya tuh yang. Ini gue nyanyi loh. Denganmu selamanya. Tak sejalan. Tak sejalan. Tak sejalan. Iya. Ini lagi event apa ya? Ini sih Vidi promosi lagu barunya Vinda. Oh lagi sedih loh. Ah lu nggak nyimak lu. Gimana sih? Oke oke. Next. Nah ini lagi. Nah ini sama Iqbal. Iqbal Ramadan. Eh Iqbal dan Mawar Eva. Mawar Eva. Ini lagi aktivitasnya lagi pada saat. Jadi mereka nih promosi film Bumi Manusia. Hmm. Ya jadi smart viewers siap-siap ya. Kita dalam waktu dekat akan bisa menonton. Adaptasi film dari bukunya Pramodia Anatatur. Bumi Manusia yang main Iqbal Ramadan. Mawar Eva. Sisanya itu orang-orang nggak penting ya. Itu orang-orang yang ada Iqbal. Iqbal buru-buru. Terus mau foto sama Iqbal. Akhirnya mereka nimbung aja. Oh gitu. Oke. Nice. Nice. Nah. Woi woi. Ini gue wawancarin nih Javier Zanetti. Bacetan sedikit nggak itu? Lagi event apa? Jadi Inter Milan itu buka sekolah sepak bola di Indonesia. Iya. Nah perwakilan dari sekolah sepak bola Inter Milan adalah mantan kapten mereka yang sekarang sudah pensiun. Javier Zanetti. Lalu gue dengan beruntung sekali. Gue juga nggak ngerti ya. Karena keterbatasan skill bahasa Inggris gue kan biasa aja. Iya. Cenderung jelek malah ya. Tapi kenapa yang dikirim gue? Dan. Mungkin penyerlain nggak bisa. Mungkin ya. Tapi gue beruntung banget. Gue bisa ketemu sama Javier Zanetti. Dan Javier Zanetti. Jadi. Melihat gue menginterview dia dia ketau-ketau mulu gitu. Katanya gue lucu. Katanya. Buset. Oke. Jadi. Pada saat ini mantannya kaptennya Inter Milan. Iya ini kapten Inter Milan. Javier Zanetti. Sekarang udah gitu ya. Badannya masih bagus. Hebat ya. Beda sama gue. Gue makin tua makin gendut. Oke oke. Nah nih. Aku mau nanya kan. Lelo kan sebagai seorang entertainer juga nih. Oh iya iya. Bagaimana sih saat Sian itu ngasih jokes atau komedi yang kayak wah gitu para pendengar gitu. Nah itu dia. Gue selalu bilang tuh sama orang-orang. Gue tuh bukan komedian sebenarnya. Gue tuh hanya penyiar. Gue hanya penyiar. Dan gue hanya membuka diri gue apa adanya. Asli lu pindah gue. Gue orangnya terus terang aja gitu. Lu mau nanya gue hal-hal yang menurut banyak orang gak pantas ditanya juga akan gue jawab kok. Gue orangnya ya apa adanya aja. Jadi jawab aja gitu ya. Nah menurut beberapa orang. Hidup gue itu gak dipapain udah lucu katanya. Oh gitu. Padahal gue gak berusaha bikin lawak gitu. Emang hidup gue lucu aja. Tapi gue kuliah di sini ya kan. Berapa ya? 7 tahun. Itu 7 tahun. Gue gak berusaha lucu. Emang faktanya begitu gue 7 tahun. Rektor gue udah ganti. Dari gerardus pola tuh gue. Terus ganti. Gue gak berusaha lucu ya. Gue cerita-cerita aja. Oke nih. Nah nih gimana sih apa tipsnya sebagai seorang penyiar atau seorang announcer yang tetap semangat dalam selama penyiar. Itu gimana tipsnya? Banyak bersyukur dong. Bersyukur. Tips gue. Kayak orang bener gue ngomongnya. Tapi beneran harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Karena gue sempet tuh ada di masa yang gue mengeluh mulu orang ya. Ya kan siarannya jadi gak enak. Terus orang-orang terdekat juga jadi gak enak. Jadi menurut gue supaya kita bisa menjadi orang yang semangat. Apapun profesinya lo. Kita harus banyak bersyukur. Target kedepan. Leo rencananya gimana? Target kedepan ya. Target kedepan gue. Pribadi gue apa siaran gue? Kalau pribadi gue cek lah gue cerita. Ntar gue ditanya. Pribadi gue. Gue udah berangkatin mama gue. Ibadah. Nah gue pengen berangkatin papa gue ibadah sekarang. Tahun-tahun depan semoga lancar ya. Amin. Iya. Nah kalau target siaran gue. Sekarang kan gue siaran sore sama Patra. Ya semoga semakin dicintai aja lah sama pendengar ya. Oke nih. Pesan buat smart viewers nih yang ingin berkecimpung sebagai seorang announcer. Dan maksudnya buat smart viewers yang pengen mungkin jadi seorang announcer profesional itu bagaimana? Wow. Smart viewers yakin mau jadi announcer. Yakin. Lebih enak profesi lain loh. Gak mau jadi wiraswasta aja. Gak gak sih. Silahkan aja pokoknya. Bawa saja diri lo. Giat-giatlah berlatih untuk announcing ya. Untuk menyampaikan informasi-informasi. Ya intinya. Berlatih. Dan banyak berdoa saja. Itu tips deh. Tetep belajar mas. Bener-bener. Soalnya nih ya. Soalnya nih ya. Gue buka-bukaan aja ya. Kan radio gue dan grup radio gue tuh lagi buka audisi kan. Setelah gue menemui banyak calon penyiar yang ikutan peserta gitu ya. Mereka itu banyak kan mimpinya tinggi. Tapi usahanya kurang tinggi. Enggak-enggak-enggak banyak berlatih. Mereka tau kelemahan diri mereka gugup. Bukannya latihan gugup. Malah latihan nge-tweet. Ngapain. Gugup nih. Aduh ntar lagi audisi. Ya ngapain. Lo beneran latihan kek. Jadi menurut gue lo harus banyak berlatih. Dan banyak berdoa. Oke. Nah sudah tidak kerasa nih 3 format kita berbincang-bincang dengan Leo. Aku gak berasa ya. Iya. Terima kasih nih buat Leo yang telah menyempatkan diri. Berbincang-bincang kita. Pada acara Binus Media Forum SKA ini. Iya. Dan juga terima kasih buat smart viewers yang telah menyaksikan acara ini sampai akhir di Binus Media Forum. Saya Finda. Bersama kru yang bertugas kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih.